Halo, diperbaikan-perbaikan sudah dilakukan Pak Ijin, di atas itu juga... Presiden Jokowi puji Ketua Umum PSSI Erick Tohir yang berhasil lobby FIFA untuk adakan Piala Dunia U17 di Indonesia. Menurut Jokowi, di bawah kepemimpinan Erick Tohir, PSSI banyak melakukan terobosan. Pujian itu disampaikan Jokowi saat meninjau Stadion Sijalak Harupat, Jawa Barat, yang masuk dalam rekomendasi untuk venue Piala Dunia U17 pada Rabu 12 Juli. Dalam penjelasannya, Jokowi mengatakan bahwa saat ini, PSSI masih melakukan proses seleksi pemain untuk bisa tampil di Piala Dunia U17. Tercatat, ada 187 pemain sepak bola U17 yang melakukan proses seleksi. Para pemain tersebut tersebar di 10 kota Indonesia. Proses ini yang Jokowi apresiasi kepada PSSI. Sebab, kata Jokowi, dengan adanya seleksi itu, artinya PSSI memberikan kesempatan kepada anak-anak muda berbakat untuk tampil di Piala Dunia U17. Oleh karena itu, Jokowi pun memuji Erick Tohir dalam melakukan perubahan total di persepak bolaan Indonesia. Menurutnya, manajemen PSSI di bawah Erick Tohir memperlihatkan perubahan yang positif. Presiden Jokowi pun berharap Indonesia bisa masuk babak penyisihan pada Piala Dunia U17. Syukur-syukur, kata Jokowi, bisa masuk final dan juara. Saya kira proses-proses seperti ini yang saya harus memberikan apresiasi kepada PSSI yang memberikan kesempatan kepada anak-anak muda kita untuk bisa ikut berpartisipasi di Piala Dunia U17. Saya kira manajemen di bawah PSSI, di bawah Pak Erick Tohir ada sebuah perubahan total sehingga saya ingin melihat. Rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yang menentukan layak dan tidaknya itu FIFA, bukan Presiden. Tugas kita menyiapkan, memperbaiki, merenovasi. Kalau sudah, FIFA ke sini siap. Ya, berarti itu layak.